Hai co-friends! Jika kita melihat soal seperti ini, maka pertama-tama kita akan pindahkan kuas kanan ke kuas kiri terlebih dahulu untuk menyelesaikan petidak saman ini. Maka pertama-tama kita tuliskan x tambah 5, dikurangkan dengan x kuadrat, ditambah dengan 6x, ditambah dengan 11, dibagi dengan x lebih kecil dari 0. Lalu kita samakan penyebut, kita boleh penyebutnya adalah x, pembilangnya adalah x dikalikan dengan x tambah 5, dikurangkan dengan x kuadrat, kurang 6x, dikurangkan dengan 11, lebih kecil dari 0. Kita boleh x kuadrat ditambah dengan 5x, dikurangkan dengan x kuadrat, dikurangkan dengan 6x, dikurangkan dengan 11, dibagi dengan x lebih kecil dari 0, disediakan ini dikurang ini 0, maka kita boleh min x dikurangkan dengan 11, dibagi dengan x lebih kecil dari 0. Kita kalikan min 1, maka kita boleh x ditambah 11, Dibagi dengan X, tandanya dari lebih kecil akan berubah jadi ribesan grais 0. Maka kita akan cari pembuat 0-nya, yaitu di bagian pembilang adalah X tambah 11 sama dengan 0, maka X-nya adalah min 11, atau di penyebut adalah X sama dengan 0. Lalu setelah saja kita akan menggambarkan grais bilangan seperti ini. Di sebelah kiri adalah min 11, di sebelah kanan adalah 0. Nah, kita lihat bahwa min 11 dan 0 ini digambarkan dengan bulatan kosong, karena pedidak saman ini tidak ada tanda sama dengannya. Lalu meskipun nantinya pada soal yang lain ada tanda sama dengan, penyebut tetap tidak boleh bernilai 0. Maka untuk penyebut ini, mau ada tanda sama dengan, maupun tidak ada tanda sama dengan, bulatan pada grais bilangan tetap bulatan kosong, bukan bulatan benuh. Lalu selanjutnya kita akan menguji ketiga daerah ini, apakah positif atau negatif. Yang pertama kita uji untuk X-nya min 12, kita boleh min 12 ditambah 11 minus, dibagi dengan min 12, maka kita boleh adalah positif. Maka tantanya adalah positif. Lalu untuk X-nya misalkan saja min 1, kita boleh min 1 tambah 11, 10 yaitu positif, lalu dibagi dengan min 1, kita boleh negatif. Dan yang terakhir adalah, pada saat X-nya 1, kita boleh 1 tambah 11, 12 yaitu positif, dibagi dengan positif, sama dengan positif, maka positif, negatif, dan positif. Lalu selanjutnya, karena yang diminta adalah lebih besar dari 0, maka kita akan mengambil daerah yang positif seperti ini. Sehingga kita boleh bahwa himpunan penyelesaiannya adalah X di mana X lebih kecil dari min 11, atau X lebih besar dari 0, di mana X adalah himpunan bilangan real. Sehingga kita boleh jawaban yang benar adalah C. Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya. Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya.